hai oke jumpa lagi dengan saya kau si ju kali ini saya akan bikin alat yang untuk bisa mematikan telepisi led ini kemudian resiper ini nanti terminalnya bisa mati sementara saya punya terminal tidak ada on-off nya disini temen terminalnya tidak ada on-off nya kalau mau mematikan televisi harus pakai remote dan ini juga masih nyala untuk STD nya maksud saya supaya bisa mati total temen jadi tidak perlu mencabut-cabut terminal ini nanti kita buatkan bagaimana caranya bisa mematikan televisi ini tanpa memencet remote hanya menggunakan terminal ini kita bisa mematikan telepisi kemudian ini salon aktifnya ini kan bisa dimatikan kalau ini tidak bisa dimatikan untuk STD dan televisi nya maksud saya bisa mati seperti ini bisa on-off seperti ini Oke kita ikuti saja videonya Hai Oke untuk kepalanya temen kepala terminal tadi kita buang dan kita ganti temen kita ganti dengan bekas charger HP gini nah ini bekas charger HP Oke kita akan lubangi di sini kita butuh switch saya ada bekas switch switchnya ini bisa kita ukur sebagai on-off nah ini untuk inputnya nah disini bisa untuk on-off yang sebelah juga bisa untuk on-off nah ini kita gabungkan jadi satu supaya bisa untuk on-off supaya bisa on-off nanti nah supaya kuat yang mati satu aja ini sebenarnya kanan kiri bisa ini di sebelah sini oke di sebelah sini kadang bisa kadang enggak kita jadi nah ini bisa kita jadikan satu aja temen tuh kurang nempel aja ini kita jadikan satu yang sini kita jadikan satu nanti untuk motong satu aja oke kita coba dulu jadikan satu oke kakinya kita jadikan satu aja nah kita pasang di sini temen kita lubangi dulu tutupnya nah kita lubangi temen seperti ini nah oke sudah nih kita masukkan begini sudah terlopang ini bagusnya onnya ini ke atas temen ini ada titik satu ini ke atas oke yang satu kita solder disana temen oke yang satu kita solder disana temen oke yang satu ini di sini biar alah topok oke oke nah udah tersambung kemudian yang satu dijepit disini tadi nah ini temen ini jadi sama aja diputus satu yang satu dijepitkan lagi nah sudah terjepit oke kemudian kita tutupkan seperti ini mak cek lung cek lung cek lung nah dilem lah temen ini bagusnya dilem lagi pakai lem plastik lem plastik itu atau plastik setil nah sekarang saya akan coba untuk menghidupkan dan mematikan telepisi atau kita cek aja disini dulu lemah ini dia colokan nah nah mainnya tidak gana kita pasang di AC nah kemudian ini colokkan oke kita colok sekarang ke sini teman nah aduh ini AC nya kurang besar nah disini teman oke sekarang kita coba ke TV teman ke tempat yang tadi oke sekarang kita coba untuk menghidupkan telepisi salon aktif kemudian STP nah kita pasangkan disini kemudian kita colokkan ke listrik nah seperti ini dan kita lihat untuk televisinya belum hidup untuk STP juga belum hidup ya salon aktif juga belum hidup sekarang kita hidupkan disini teman nah nah ini sekarang sudah mau hidup untuk salon aktifnya juga sudah hidup kita lihat lihat untuk televisinya dan mau hidup nah sekarang bisa kita matikan melalui suite disini ini kita matikan disini nah jadi bisa untuk on off dari sini teman oke sahabat kau situ itu saja informasinya terima kasih Anda sudah bersama saya membuat colokan listrik yang bisa di on off seperti ini nah mantap terima kasih sudah bersama saya selamat menikmati